Halo guys, gue Tiran dari Tangan Blank dan balik lagi di konten gaming Tangan Blank. Jadi beberapa waktu yang lalu gue sempat bikin video gas game apa sih? Dan disitu gue featuring game ini yaitu City Skyline. Dan disitu gue nanya ke kalian semua, gimana nih kira-kira enak gak kalau kita lanjutin bikin City Skyline? Dan disitu banyak banget yang bilang, wah lanjutin bang, bikin serinya bang, mainin bang. Itu terus terang bikin gue semangat lagi buat bikin konten gaming. Buat yang udah subscribe lama pasti udah tau bahwa awal dulu gue bikin channel ini banyak bikin konten gaming. Bahkan ada satu series yang full sampai tamat. Nah, gue menghidupin lagi konten gaming di channel Tangan Blank ini. Jadi kebayang gue adalah insya Allah kalau bisa, gue pagi akan upload konten seputar PC dan teknologi, internet dan segala macem. Malamnya gue akan upload konten gaming. Jadi gue akan main game-game yang gak banyak dimainin khususnya di Indonesia. Dan game-game ya game-game anti mainstream lah gitu. Yang gak banyak dimainin. Jadi ya sekarang untuk episode pertama ini kita akan mainin City Skyline. Gue jarang mainin City Skyline ini jadi gue minta bantuan kalian semua khususnya yang udah pernah mainin game ini, yang masih mainin game ini untuk ngasih gue masukkan opini pendapat tentang kota yang akan gue bangun. Dan gue akan liatin masukkan kalian semua, tips-tips dari kalian semua dan opini dari kalian semua untuk kita sama-sama membangun kota yang akan kita mainkan ini. Oke, so please kalau kalian tahu taruh nanti di kolom komentar. Oke, kita akan mulai aja new game. Jadi kita gak akan lanjutin yang dari gas kemarin. Kita akan start fresh bikin satu kota dari awal lagi. Oke, let's go. New game. Ah, enaknya yang mana nih ya? Ah, yang mana aja lah ya? Atau yang kemarin ini ya? Green Plane. Mana guys? Ini kayaknya asik sih. Foggy Hills aja ya. Oke, terus Foggy Hills. City Name. City Name-nya kita namain Weikarta. Hehehe, aku ingin pindah ke Weikarta. Oke. Udah, langsung aja start. Oke. Kota seperti apa yang akan kita bangun sama-sama? Let's see. Gue juga belum ada bayangan gimana dan seperti apa kota yang akan gue bangun. Tapi gue sedikit ada konsep lah gitu. Mudah-mudahan akan jadi kota yang bener-bener funksional. Mungkin gak cakep atau kayak gimana. Tapi yang penting adalah funksional. Dan kita akan bikin seri ini sepanjang mungkin. Sampai bosen. Kita akan bikin beberapa episode. Nanti lihat aja gimana kelanjutannya. Untuk yang sekarang. Mungkin kita akan batasin sampai beberapa achievement aja ya. Beberapa milestone. Ya, let's see lah. Pertama kita lihat dulu. Medan kita seperti apa. Jadi, disini ada sungai. Oke. Gue kebayangnya tetap kayak kemarin di daerah sini. Sebelah kanan akan ada pusat industri. Di tengah sini ada komersial dan akan berdempetan dengan pemukiman. Oke. Nah, sekarang mari kita bangun jalan dulu. Let's go. Nah, bangun jalan ini gue kebayangnya karena ini baru masuk dari highway dan baru masuk ke kota kita. Gue kebayangnya memang kita bikin jalan yang agak sedikit panjang dulu. Dan satu arah. Karena ini kan satu arah. Kita bikin jalan yang satu arah. Oh iya. Kita bikin jalan kecil dulu untuk mengunlock jalan-jalan yang... Jalan-jalan yang lainnya. Oke. Nah, ini langsung keunlock. Escape. Langsung kita. Oke. Oh iya. Sebelum bangun, biasain untuk selalu pause. Gue sih selalu gitu ya. Gue pause supaya dia waktunya gak jalan. Jadi, kita bisa planning dengan santai akan seperti apa kira-kira kota kita. Oke. Nah, tadi udah kita ini jalannya udah diunlock. Sekarang kita cari yang satu arah. Kita lanjutin jalan satu arahnya ini. Oke. Gue mau bikin sedikit agak panjang. Kira-kira... Bentar. Sepuluh. Dua puluh. Tiga puluh. Oke. Gue bikin tiga puluh... Square. Terus, yang ini juga sama. Karena ini arahnya... Arahnya dia balik lagi ke highway. Jadi, kita dari sini ke sini. Oke. Satu. Dua. Tiga. Oke. Sip. Nah, kenapa ini gue buat agak panjang? Karena gue kebayangin nanti dari highway ini, pastikan yang masuk itu rata-rata truk-truk gede gitu. Dan mereka akan membawa barang untuk mereka taruh ke daerah industri. Jadi, kenapa gue taruh daerah industri di sini? Karena gue kebayangin nanti truk-truk pengangkut barang untuk membawa barang-barang mentah untuk industri kita. Itu akan masuk ke arah sini dan langsung ke sini. Oke. Jadi, Pertama kita bangun jalannya dulu. Setelah itu, kita... Lanjutin lagi. Satu arahnya. Dan kita bikin... Gue mau bikin menyilang kayak gini kayaknya asik nih. Oke. Untuk bikin menyilang kita... Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Satu, dua, satu, dua. Oke. Terus dari sini kita bikin kayak gini. Sip. Selanjutnya kita blue dozer aja. Nah, tap. Terus yang ininya juga. Yang ininya kita bikin kayak gitu juga. Oke. Satu, dua. Satu, dua. Oke. Terus kita bikin lagi. Oke. Satu, dua. Ini juga sama. Satu, dua. Nah, sama. Setelah itu, ini pun kita... Oke. Kita upgrade type-nya. Bukan kita upgrade sih. Kita ubah arahnya. Tadi kan dia arah ke sana. Karena ini udah arah ke sana. Nggak mungkin ini arah ke sana lagi. Jadi, ini arah sebaliknya. Tinggal mencet... Apa? Upgrade. Langsung klik kanan. Nah. Sip. Sekarang arahnya udah bener. Ya. Kita udah punya persimpangan pertama. Sekarang kita bikin lagi... Kayak gimana ya? Kira-kira enak ya. Terusin aja deh. Lagi. Terusin. Ke depan. Satu. Tiga deh. Eh, dua aja deh. Dua. Dua. Oke. Kuk bayang nanti akan ada... Industri disini. Oke. Terus kita bikin... Nah, kita mulai bikin... Area-nya. Area industri-nya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Satu. Dua. Satu. Dua. Tiga. Sini kali ya. Nah, ini akan jadi... Blok industri kita. Terus mungkin kita kasih satu jalan... Ini disini. Tengahnya disini. Sip. Oke. Ini akan jadi industri kita. Terus sekarang kita bikin... Residencial dan commercial. Oke. Di arah sini. Kita akan bikin juga kayak gitu. Nanti kalian kalau ada masukan... Tolong taruh di kolom komentar. Oke. Kita bangun kota ini sama-sama. Satu. Dua. Tiga. Empat deh. Akan lebih besar soalnya. Oke. Atasnya juga empat. Satu. Kalau nggak dua aja. Satu. Dua. Sip. Sama juga. Kita bagi tengahnya juga. Sip. Jadi ini industri. Di sini... Ehm... Commercial and residential. Ini sebenarnya... Commercial aja deh. Commercial dan ini kita bikin satu lagi. Residential. Karena konsep gue gini. Ehm... Industri. Harus nyambung dengan... Ehm... Commercial harus nyambung dengan residential. Tapi industri tidak harus nyambung dengan... Ehm... Residential. Itu sedikit konsep... Ehm... Tata kota yang akan kita bangun. Kenapa? Karena kita harus... Ehm... Harus tahu dulu fungsi dari... Masing-masing zoning itu apa? Industri itu apa? Komersial itu apa? Residential itu apa? Polanya adalah... Ehm... Truk-truk gede akan bawa... Barang-barang mentah masuk... Dari kota lain ke kota kita... Dan akan masuk ke daerah industri. Nah industri itu akan memproduksi barang. Industri akan memproduksi barang. Barang itu akan diantarkan oleh... Ehm... Ya oleh... Ehm... Moda transportasi servis lah... Ke komersial. Kan barang itu harus dijual kan? Barang itu harus dijual. Jadi akan dijual di komersial. Oleh karena itu industri harus punya akses ke komersial. Nah... Ehm... Komersial harus nyatu dengan residential. Karena ya residential kan perlu shopping, perlu belanja dan segala macam. Perlu menghabiskan uangnya. Ehm... Oleh karena itu residential harus dekat dengan komersial. Tapi dari residential harus nyambung juga ke... Ehm... Industri. Industri tidak harus nyambung ke residential. Tapi residential harus nyambung ke industri. Kenapa? Karena di residential ini... Orang-orang yang bekerja ini kan pasti bekerjanya either di komersial atau di industri. Oleh karena itu residential tetap harus nyambung dengan... Ehm... Industri. Tapi... Makanya harus kita tata gimana supaya... Ehm... Jalannya itu benar. Traffic-nya benar. Jadi gak ada yang... Truk-truk gede masuk ke residential. Nah itu nanti ke depannya akan... Ehm... Kita mengalami masalah traffic. Gitu. Mari kita... Ehm... Coba bikin dengan konsep kayak gitu. Oke. Kalau kalian ada ide silahkan taruh di kolom komentar. Oke. Ini residential. Terus... Kita bikin juga... Komersialnya deh. Komersialnya mungkin disini kayaknya asik nih. Gimana kalau kita bikin... Kayak gini. Nah gimana kalau kita bikin kayak gini. Set. Asik gak? Eh. Ya agak... Agak gak ini... Agak gak pas. Ya gak apa-apa lah. Gak harus perfect juga sih. Oke. Nah. Mantap. Agak jelek. Ah. Oke. Hancurin lah. Gue agak perfectionist orangnya. Oke. Hancurin dulu. Sekarang kita bikin yang ini dulu. Bikin yang disini dulu. Oke. Nah sama aja. Oke. Oke gak apa-apa. Nanti residential akan ada disini. Eh residential. Commercial akan ada disini. Oke. Oke. Road. Road sekarang. Ah bikin... Bikin lagi deh. Bikin... Commercial lagi deh. Eh commercial sorry. Residential lagi. Oke. Oke kurang banyak deh. Mari kita bikin lagi. Kita terusin aja. 1... 2... 1... 2... 3... Nah. Kita bikin. Oke. Residential. Commercial. Udah. Kayaknya udah. Kita udah spend sekitar 25 ribu buat road. Sekarang kita pikirin... Air dan listrik. Oke. Distrik dulu deh. Karena kita belum mampu pake coal. Kita pake wind turbine dulu. Oke. Kayaknya disini asik. 6 watt. 8 watt. Eh megawatt. 7 megawatt. 8 megawatt. Oke. Disini. Sip. Terus air. Kita bikin air dulu. Kita liat water... Air flownya kemana. Oh air flownya ke sana. Oke. Berarti... Switch harus ada disini. Switch harus ada disini. Dan... Water pumping ada disini. Oke. Oke. Kita... Setelah kita pause. Coba kita play dulu deh. Kita liat apakah orang akan pindah ke kota kita. Oke. Mari kita liat. Perubahan kota kita. Perlu di fast forward agak lebih cepet gak ya? Gue sih gak semen. Gue gak demen ya. Karena... Gue pengen liat kotanya itu terbangun secara slow. Perlahan-lahan. Jadi gue gak bakalan... Fast forward. Nanti aja kalau misalkan lagi perlu. Untuk mem fast forward. Kita akan fast forward. Sementara belum ada yang... Belum ada yang pindah ke kota kita. Nih... Cost udah merah. Karena... Jalan... Ini semuanya itu udah... Udah... Memerlukan cost maintenance. Jadi ini udah merah. Tapi... Jangan khawatir. Sebentar lagi. Pada saat orang-orang udah pada pindah. Kita akan... Memutar balikan cost ini menjadi plus. Yang tadinya sekarang minus. Nanti jadi surplus. Oke. Kita kasih dulu ini... Sini deh. Eh salah. Kita kasih sutet. Nah kemarin gue dapet... Tips juga tuh. Gimana cara masang sutet. Nah kok ini gak nyambung? Mungkin karena belum nyambung kemarin. Wait. Kok ini belum nyambung? Oke. selamat menikmati belum ada orang pindah eh ini kenapa gak nyambung ya padahal gue udah taruh sutet dan kalau kita lihat disini ini udah terhubung nih ininya apa harus gini enggak dong waterpipe not connected ah iya waterpipenya belum pak salah oke gak ada waterpipe nah sip sudah tersambung oke oke kita password aja deh kita lihat apakah ada pembangunan ah salah lupa lupa aku belum zoning alah oke damn belum zoning oke kita langsung pantasan kok gak ada pembangunan ya padahal gue udah kasih roadnya ternyata gue belum zoning oke oke mari kita zoning dulu ya kita zoning perumahan dulu deh kita bikin kita zoning sesuai dengan requestnya aja ini kan requestnya masih perumahan jadi kita tetap akan zoning perumahan dulu aja nanti kalau udah demandnya udah ada residential atau industry baru kita tambahin industry kita slowly aja kita bangun kotanya itu slowly but sure oke mari kita play mana nih wikarta belum ada penduduk mari kita lihat belum ada pembangunan nah udah ada sip people start coming to our city residential udah dibangun orang-orang pindah ke wikarta terus mereka nanti akan demand buat commercial dan demand buat industry oke so far kita akan lihat oke karena orang udah ada dan demand buat listrik dan air udah mulain ada mari kita pause dulu dan kita kasih mereka air dulu oke air air oke kita tarik aja dari sini ke sini ke sini terus dari sini ke sini oke air is done sekarang listrik kita harus tarik sutek dulu sini 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 oke let's go kita play tuh udah gue kasih listrik dan udah gue kasih air come on nah sip oh iya kan kita orangnya masih dikit nih orangnya masih dikit tapi listrik ini udah mengeluarkan 8 nih kita lihat disini kita lihat panel listrik consumption 1 megawatt mereka hanya perlu 1 megawatt karena orangnya baru dikit belum ada industri belum ada komersial tapi productionnya production artinya electricity yang kita punya itu 8 megawatt ah terlalu besar ini pemborosan kita bisa sesuaikan listrik yang digunakan agar sesuai dengan apa yang kita perlukan aja lumayan buat menghemat budget nih jadi dari 99% kita turunin dulu aja ke berapa 35% aja ya 50% lah 50% kayaknya cukup sampai nanti ada industri oke air juga kayak gitu 50% budget untuk cost kita lebih hemat oke sim sekarang kita play lagi nah sekarang kita lihat electricity nah kan consumptionnya 1 megawatt productionnya 2 megawatt aja karena budgetnya udah kita turunin nanti pada saat kotanya berkembang akan kita tingkatkan lagi budgetnya mungkin dari 50% ke 75% nah itu bisa juga oke sekarang mari kita lihat dulu kotanya berkembang sip come on oke ini apa nih oh belum ada itu sorry belum ada switch switch belum ada switch ini baru air doang switchnya belum mari kita sambungkan switchnya nah sip tara oke ilang 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 oke sistem pembuangan jadi pipis tokai pipis tokai udah beres semua udah terbuang ke sungai oke nah ini belum dapet ini masa coba kita lihat oke ternyata consumption 2 watt oke kita harus naikkan budgetnya kita naikin jadi 75% 75% aja deh 75% akhirnya juga 75% oke tap sip udah udah kok emang gak dapet air loh oh iya gak dapet air sorry pipanya gak nyampe mari kita sambungkan pipanya hop nah mari kita sambungkan pipanya sorry 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 sip dah air udah beres oh lihat nih commercial sama industry udah mulain demandnya udah ada mari kita zoning buat commercial dulu zoning buat commercial nah commercial kita taruh disini aja nih set set terus ya mungkin sinilah commercial nah oke sama industry juga industry sesuai plan kita akan ada di daerah sini oke industry kita bikin agak banyak aja oke sip nice aku gak suka nih kalau malem gini gak keliatan lebih enakan siang nah lihat deh kenapa demandnya tinggi tapi residentialnya masih rendah kita perlu banyak orang lagi buat bekerja di bekerja di industri ini kenapa gak ada orang pada datang kesini karena mereka melihatnya wah gak ada pekerjaan disini ngapain gue datang kesini tapi karena kita udah build industry commercial dan segala macem orang-orang pasti nanti akan mulai datang ke kota Weikarta ini dan demand buat residentialnya pun pasti nanti akan bertambah oke oke ini udah ada daerah sini kayaknya belum ada listrik dan belum ada air coba kita lihat tuh oke udah mulain oh air belum ada air mari kita sambungkan airnya dulu oke dari sini kita kesini aja oh jangan dari sini kita kesini oke terus listrik listrik mas sambunginnya kesini aja nih oke sip oke industries commercial udah mulai dibangun masih kurang gak ya kayaknya masih kurang nih demandnya masih tinggi nih demandnya masih tinggi kayaknya kita perlu bikin satu blok lagi buat industry kita bikin jalan kayak gini kayak tadi lagi satu dua satu dua satu dua oke satu lagi satu dua satu dua oke sip disini kita akan zoning sebagai industry lagi oke lihat nih wah ini gua akan jadi masalah traffic nih look look semua mobil masuknya ke daerah sini semua ini kotanya masih kecil pasti nanti akan jadi masalah traffic lihat nih gua perlu bikin satu gua perlu apa ya perlu nyodet jalanan dari sini kesini karena ini dia cuma satu jalur doang dari sini kesini gua harus bikin satu lagi oke kita bikin antara ini kesini supaya trafficnya gak numpuk di daerah sini nih oke wah belum ada listrik masa belum ada listrik gila mari kita kasih sutet deh oke udah air wah air juga belum ada mari kita taruh pipa tanggung sampai sini aja sip nah lihat nih karena industri nya udah udah ada komersial udah ada kita udah start generating profit nah yang tadinya minus cost nya sekarang udah mulai surplus dan udah ada weekly income oke dan perlahan pasti nanti akan naik lagi so far demand nya udah mantep banget kota kita pun udah keliatan cakep si wekarta ini oke kita tinggal tunggu buat first milestone wah ini airnya kurang coba kita lihat oh iya bener oke do not worries do not worries oke sip dah air air solve ini gak ada listrik ya wah listriknya kurang listrik kurang karena mari kita lihat pasokan listriknya berapa consumption 5 watt production 4 watt oke budget kita mentokin sampai 100% sekarang saatnya call out di budget karena kota kita udah mulai berkembang akhir juga gitu nah siap oke tring 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 pasti hilang nah sip oke so far so good kita masih ada duit 11 ribu dan weekly income tapi kita jangan bangun apa-apa dulu kita lihatin dulu kotanya kira-kira akan berkembang ke arah mana oke dan kita lihat masalah-masalah yang ada ini apa disini kayaknya kita bisa bikin zone juga deh either itu commercial ataupun residential kayaknya bisa disini karena ini daerahnya luas banget nih minum dulu oke 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 gue cukup happy dengan kota yang kita bangun sekarang kalau kalian ada ide ada opini ada tips dan trik silahkan taruh di kolom komentar wah ini gak ada air oke do not worry sip so far so good demandnya udah gak ada lagi apa kita perlu bangun itu lagi ya kita perlu bangun residential lagi oke coba kita lihat zonenya tapi ini juga belum oke berarti belum go zoning kita zone daerah sini aja set 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 oke come on toh kurang pekerja nih yes congratulations little hamlet oke ini milestone pertama kita kita udah reach population of 440 mantap ada apa aja di milestone kita kita bisa tekses loans kita bisa narikin pajak terus kita bisa minjem dari bank terus ada garbage healthcare dan education oke mari kita lanjut oke kita akan main sampai milestone ke 2 atau ke 3 ya we'll see supaya gue juga gak mau kelamaan biar ada episode selanjutnya oke itu milestone pertama nah ini pabrik pabrik udah kekurangan orang dan kita lihat zonanya gimana nih residential come on we need more people to come to Weikarta saya ingin pindah ke Weikarta oke coba lihat masa listrik masa listrik udah masalah lagi production 9W ah oke ini udah melampaui kita pause dulu ini konsumsi listrik ini udah melampaui dari satu wind turbine yang kita udah punya karena dia cuma bisa 8MW karena dia konsumsinya udah 9W terpaksa harus kita tambah lagi oke kita tambah satu wind turbine lain lagi kita taruh disini aja kali ya oke terus kita pasangin sutet oh udah gak usah entap yes sekarang udah 16W apakah perlu kita budgetnya kita turunin lagi karena udah agak kegedean 75% aja karena 16W terlalu banyak oke nah kita main-main dikit sama budget oke coba kita zone ini udah tapi memang kurang orang nih buat orang-orang bekerja di pabrik ini mungkin kita bikin jalan dulu deh kita bikin satu satu pemukiman lagi satu residential lagi siapa tau orang-orang mau pindah ke Weikarta ini satu dua satu dua satu dua oke kita siapin buat residential lagi biar orang-orang pindah ini kita bikin gini aja oke come on pada pindah dong come on pada pindah nah udah ada yang pindah nih siap wow listrik kurang nah oke lah budgetnya udah gua callin aja udah oke sip dah nah industri udah mulain ini lagi udah mulain membangun lagi tuh mantap trafiknya agak kurang oke kayaknya ya ini agak terlalu jauh dari industri ke komersial dan residential gak apa-apa nanti kita will figure it out atau dari sini kita bikin satu jalan lagi kesini kali ya nih nah gitu deh terus satu lagi ini juga salah ini gitu terus dari sini kita bikin juga oke oke industri udah mulain membangun lagi mantap sik kita ada duit ada weekly income nya juga udah mulain bertambah kita take it slow aja ini apa nih hey what is this oh not enough water oke sorry not enough water ternyata belum ada pipa sip oke oke kita tarik dari sini kok nggak bisa oke sip nah sini belum ada air oke kita udah perlu landfill apa belum ya oh iya kita tarik teks dulu dong buat orang-orang 11% aja deh jangan mahal-mahal 11% sip kita belum perlu loan karena duit kita masih banyak bahkan kita belum tahu harus bangun apa lagi sementara kita lihat dulu kira-kira pembangunannya ke arah mana nih landfill udah perlu belum ya nanti akan gue bangun di sekitar sini kayaknya nih nanti aja deh kalau misalkan orang-orang udah komplain wah nih banyak sampah apa gimana nah baru kita bikin landfill sementara kita lihat dulu kotak kita masa listriknya udah oke wah listrik udah kurang kayaknya kita harus harus beralih ke coal nih oke gimana temen-temen kita perlu satu eee wind turbine lagi deh biarin oke 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 sutet itu bikin ini ya bikin jelek kota kalau ada yang tahu tips-tips gimana cara mengatur sutet silahkan komentar di kolom komentar i'm really excited about the journey privately funded space craft lift oi oke nah udah ada komplain switch nih nih coba kita lihat dia nyampe sini nggak oke oke saatnya kita bikin landfill karena udah ada yang komplain sampah mari kita bikin landfill dulu kita bikinnya di mana ya sini aja kali ya oke landfill udah ada silahkan ambil sampah-sampah di rumah warga nah yes worthy village kita udah di milestone kedua oke mari kita lihat kita bisa unlock new areas kita bisa bikin district kita bisa nerapin policy second loan which is yang the first one the first loan kita belum apa-apain district specialization service policies terus buildingnya atau servicenya ada fire department police department unique building dan forestry segala macam nah itu dia ke waykarta kita sampai sampai disini dulu sampai achievement atau milestone kedua nextnya akan gimana lagi dan let's see kedepannya kira-kira akan jadi seperti apa sih waykarta ini seperti yang tadi gue bilang kalau kalian ada tips ada opini ada pendapat ada masukan untuk kota yang akan kita bangun bersama-sama ini silahkan tulis di kolom komentar seperti biasa klik like kalau kalian suka seri ini dislike aja kalau gak suka follow semua sosial media tanganblang gabung di komentar cek blog gue di tanganblang.com cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini dan thank you guys for watching I'll see you next time let's go to waykarta